Halo Mazda Lover, kembali lagi saya dengan Deng Wawak. Hari ini saya akan melakukan review mengenai Mazda MX-5 Tipo RX yang terbaru. Oke mau tau seperti apa? Ayo ikut kita. Welcome Mazda MX-5 Tipo RX to Makassar City. Ini adalah pertama kalinya Mazda MX-5 Tipo RX yang terbaru ada di kota Makassar. Dengan tampilannya sporty tentunya Mazda MX-5 ini akan menjadi mobil sporty yang lebih menawan di kota Makassar. Dan akan menjadi perhantian. Mau tau seperti apa? Tipo-tipir yang ada di Mazda MX-5 RX ini, terus ikuti bersama saya. Oke untuk Mazda MX-5 ini menggunakan lampu DRL yang cukup mudik, kecil, berada di ujung batok lampunya. Tentu MX-5 menggunakan lampu DRL yang cukup mudik, kecil, berada di ujung batok lampunya. Tentu MX-5 menggunakan lampu DRL yang cukup mudik, dengan 4 titik sensor yang ada di belakang. Namun MX-5 ini tidak menggunakan kamera. Dan kita bisa lihat desainnya dari desain lampu, sudah sangat sporty. Kita akan coba lihat dari bagasi MX-5. Tidak terlalu besar kapasitasnya, tapi cukup. Masih ada lampu bagasi. Oke untuk Mazda MX-5 RF ini menggunakan kapasitas mesin dengan 2000 CC. dan sudah menggunakan teknologi Skyactiv untuk Skyactiv-G. Sehingga menghasilkan power yang lebih besar dan tentunya hemat bahan bakar. Telep sudah menggunakan ring 17 dengan kelebaran band 205 dan ketebalan band 45. Oke sekarang kita berada di bagian interior dari Mazda MX-5. Tentunya dengan kita melihat dari interior yang ada di sini. Desain dari AC-nya dengan terinspirasi dari turbin pesawat. Seperti di Mazda 2 maupun CX-3. Sedangkan untuk fitur dari AC-nya sudah menggunakan Autoclimat Control. Namun masih menggunakan mode analog seperti ini, belum digital. Nah untuk personeling ini dibuat seperti sporty sesuai fungsinya. Kemudian ada mode sport seperti fitur pada tipe yang lain. Kemudian ada rotary commander untuk memfungsikan dari MCD Connect. Dan untuk handbrake masih manual, masih menggunakan tuas, belum elektrik. Pada setir, kita menggunakan tilt dan teleskopik. Ini sudah auto damming. Kemudian ada lampu belum LED. Kemudian ada lampu yang lain. Kemudian ada lampu yang lain. Ini adalah fitur untuk blind spot monitoring. Selain itu, MX-5 juga terdapat sensor RINE untuk otomatis. Jadi ini kita bisa setting di auto. Selain itu di Mazda juga ada pedal shift. Pedal shift untuk memberikan kesan lebih sport. Ini pedal shift. Dan ada cruise control untuk menstabilkan kecepatan. Kemudian ada force command untuk mengangkat atau menutup telepon. Mencari informasi dari kendaraan. Untuk men-setting volume ataupun mengetur musik. Nah untuk fitur MCD Connect-nya ada communication. Kemudian ada navigasi. Ada fitur setting. Kemudian ada entertainment. Dan aplikasi. Oke, selain itu ada armrest di sini. Di cup holder juga. Di cup holder 2. Kemudian ada untuk DVD. Type penyimpanan. Di sini ada colokan USB. Aux. Dan untuk memori GPS. Dan ini adalah tombol untuk membuka dan menutup dari atap. Roof dari MX-5. Ya. Lalu pada MX-5 di pada bagian jok. Ya ada pengaturan. Ini adalah untuk pengaturan tinggi. Rendahnya dari posisi jok yang ada di depan ini. Ini bisa kita putar. Ya. Kalau kita mau menaikkan. Atau menurunkan. Untuk menopang pada bagian paha. Ya. Untuk pedal. MX-5 menggunakan organ pedal. Kemudian di sini adalah. Untuk membuka bagasi belakang. Aux. Ya. Dan ini membuka cup mesin. Kemudian. MX-5 juga sudah menggunakan fitur i-stop. Ya. Sedangkan untuk airbag. MX-5 menggunakan. Empat airbags. Ya. Di. Setir. Pada pengudi. Kemudian di. Depan juga pada bagian penumpang. Sebelah sisi kiri. Kemudian ada pula di sisi. Samping. Di sini ada airbag juga. Ya. Dan tentunya. Speaker dari MX-5 ini menggunakan. Bose. Oke. Mas Delover. Saya akan menunjukkan bagaimana. Mobil MX-5. Dengan model roster ini. Membuka atapnya. Ya. Saya akan memperlihatkan. Bagaimana kecantian dari fitur ini. Perhatikan teman-teman. Keren sekali. Keren sekali. Masda. Mantap. 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 Oke. Mas Delover. Cukup review saya hari ini. Mengenai. Mazda MX-5 RF yang terbaru ini. Pastikan. Anda yang menonton video ini. Juga. Mengesan. Mazda MX-5 RF ini. Ya. Untuk menghubungi saya. Di nomor di bawah ini. Oke. Saya tunggu orderan teman-teman. Ya. Sampai jumpa. See you.